Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung mengadakan acara pernikahan masal yang dinamakan dengan nikah same-same dimana sebanyak 48 pasangan ikut serta baik pasangan yang sebelumnya telah menikah secara agama namun tidak tercatat secara aturan negara maupun pasangan yang memang baru pertama kali menikah Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Asep Mariono menjelaskan pentingnya acara nikah masal ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga dengan adanya rangkaian isbat nikah keluarga-keluarga ini akan terlindungi karena memiliki akta nikah yang sah melalui acara ini juga anak-anak dari pasangan tersebut akan terlindungi dengan memiliki hubungan yang sah dengan kedua orang tuanya nikah masal ini mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai instansi terkait termasuk Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dengan demikian maka keluarga ini menjadi terlindung karena memiliki akta nikah pasangan tentu dalam surat dalam KTP akan situ tertulis mereka sudah bersuatu atau sudah beristri dan juga juga memiliki kakak nah dengan adanya perkawinan ini maka terlindung juga terhadap anak-anaknya anak-anak tidak hanya punya hubungan nasab dengan ibunya tetapi juga sah punya hubungan nasab dengan bapaknya dan juga memberikan perlindungan terhadap adanya sistem pewarisan bahwa anak-anak merupakan ahli warisah daripada ulang tuanya melalui acara nikah masal ini masyarakat Bangka Blitung diharapkan lebih sadar akan pentingnya melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum agar terhindar dari praktik pernikahan yang tidak diakui oleh negara dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Blitung melaporkan terima kasih